ini sebenarnya bisa langsung masuk sini kita ikat disini bisa kalau kita masukkan kita ikat tapi kalau lebih mudah lagi sebenarnya halo sobat engler jumpa lagi dengan saya jadi kita di rumah ini sekarang kita mesti cari kesibukan masih tetap sama lama saya masih tetap bermain-main dengan real nih BC ini lebih sedih udah saya bersihkan sekarang saya mau masukkan tali pe-nya ke dalam spoolnya jadi nih saya kasih contoh aja tapi ini sebenarnya bukan untuk peruntakan ini cuma karena ini saya pakai pe besar supaya mudah dilihatnya ini rencananya tali pe ini mau saya kasih masukkan ke dalam real BC ini jadi kita pasang dulu ini ini sebenarnya bisa langsung masuk sini kita ikat di sini bisa kita masukkan kita ikat tapi kalau lebih mudah lagi sebenarnya ini kita keluarkan aja spoolnya kita keluarkan dengan ini kalau yang jenis bisa yang ini ini kita bisa tekan sini kita keluarkan spoolnya jadi kita ikatnya bisa lebih mudah tapi juga kalau nggak mau repot bisa juga dari atas Cepat kalau momennya kita nggak yakin jadi kita lepas spoolnya jadi kita masukkan di sini yang untuk mengatur gulungan ini kita lilitkan kita lilitkan ini sudah beberapa kali lilitkan kita masukkan di loop yang pertama kita kembalikan lagi kita masukkan lagi di loop yang ini ini kita masukkan lagi jadinya kayak angka 8 gini kita tarik ini udah coba-cobanya ya bisa jadi tarik langsung bisa kita tarik ini kita potong ini kita kasih dia boleh kita kasih pakai eh apa oil atau grease sini-sini sedikit aja kita masukkan jadi setelah kita lilitkan dua kali kita eratkan kita kencangkan dia ini udah erat ini boleh kita kasih eh apa baby oil sedikit supaya gunanya ini kalau paminya kita nanti lama baru kita buka lagi dia tidak berkarat kita kembalikan lagi baru kita belum itu salah satu cara kalau memenya kita kalau memenya kita sulit kalau memenya kita sulit mengikat memasukkan ini mengikat disini sulit jadi kita keluarkan tadi spoolnya kita keluarkan hampir semua bisnis-bisnis sekarang itu semuanya spoolnya bisa dibuka ya jadi kita buka spoolnya tadi jadi eh jadi spoolnya kita buka kita ikat di luar baru kita masukkan lagi tapi waktu pertama kita masukkan tali PE nya itu harus jangan lupa masukkan di masukkan di nggak usah dari ujung tapi di ring yang pertama kita masukkan baru kita tinggal kita kita gulung kalau umpamanya kita tidak mau melepas bisa juga cuman ada teman-teman yang dia tidak katanya lebih mudah langsung ini kan yang untuk biasa-biasa yang sekarang itu dia ada ventilasi disini ada lubang-lubang jadi kita kasih masuk aja di lubangnya kita masukkan sampai ya kira-kira kita masukkan sedikit lalu kita gulung gulung cukup nanti kita ambil ujung yang tadi kita masukkan nah ini ini dapat ini bisa juga ini kita kita keluarkan bisa juga kalau mau kita keluarkan lagi bisa sampai kira-kira beberapa gulungan kita ambil kita ambil lalu baru kita ikat ini kita kembalikan kembalikan kita lilitkan disini lalu kita masukkan lagi di lubangnya tadi lalu kita kita potong tapi juga jangan terlalu rapat agak kita lebihkan sedikit lalu kita ratkan kalau mau kalau mau bang kita sering mancing dimuar atau di laut kita sedikit kita kasih tipis saja kita kasih di dasarnya terutama di dasarnya kita kasih itu baby oil atau grease lalu kita gulung dia udah itu apa namanya cara meningkat ke tali baby jadi ini kita lipat dua batang dua kita gabung dia ke sini yang ini kita kita yang satu ini mau di sini mau di sini boleh di sini misalnya gue gini lagi gini saya gini ini lilitkan kayak yang dua ini dua atau tiga hasil lilitan ini kita masukkan ke loop yang tadi di jari-jari tadi ini udah jadi gini ini 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 kalau kita kencangkan dia dia lasso dia jadi kita lilitkan dia dua kali ke dalam spool lalu kita kencangkan lalu kita potong ujungnya yang gak terlalu tapi potongnya juga jangan terlalu jangan terlalu rapat potongnya lebihkan sekitar-kira setengah cm atau kita potong kita potong tinggal kita gulung begini ini kalau kita biasa mau mancing di laut untuk dalam waktu lama kita baru mau buka kita lilitkan kita oles di sini sedikit dengan grease gemuk atau baby oil pas di dasarnya ya sedikit saya tipis-tipis gunanya supaya kalau dalam waktu lama dia tidak akan berkarat untuk kita buka oke terima kasih oke mudah-mudahan tips yang saya berikan ini berguna apabila ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah ini jangan lupa subscribe and like salam sehat dari rumah